Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama adalah kita senantiasa memanjatkan puji syukur Atas kehadirat rahmat Tuhan Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat Baik itu nikmat iman maupun nikmat kesempatan dan kesehatan Sehingga kita masih bisa sempat melaksanakan perkulian ini Salawat serta salam tak lupa kita cerahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Karena boleh Allah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang-menderang Oke Baiklah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami dari kelompok enam Akan membawakan presentasi tentang Bisnis minuman Analisis usaha tentang bisnis minuman Yang dimana Nama minuman kami Yaitu Sword Dream Dan akan dijelaskan oleh Dari kelompok enam Yang beranggotakan enam orang Yang pertama Rizwan Awin Yang kedua Nur Wahid Ahmad Yang ketiga Puput Widya Rini Yang keempat Nur Maulani Yang kelima Rafiqa Yusari Dan yang keenam Rika Paharana Oke Jadi ada beberapa poin Dalam presentasi kami Yaitu yang pertama What Pengertian Yang akan dijelaskan oleh Nur Maulani Yang kedua Why Mengapa Yang akan dijelaskan oleh Rika Paharana Yang ketiga Where Atau Philosophy Brand Yang akan dijelaskan oleh Rizwan Awin Dan yang keempat Menu Dan Budgeting Yang akan dijelaskan oleh Puput Widya Rini Selanjutnya Market Sasaran Twitch Yang akan dijelaskan oleh Rafiqa Dan Sword Analisa Yang akan dijelaskan oleh Nur Wahid Ahmad Oke Yang pertama Mulai dari Pengertian Atau What Akan dijelaskan oleh Saudari kita Nur Maulani Kepadanya dipersilahkan Baik Terima kasih atas Kesempatan yang telah Diberikan Saya akan menjelaskan Pengertian tentang Apa itu Minuman Kekinian Atau minuman yang viral Seperti sekarang ini Saat ini Berbagai merek Dan jenis minuman Kekinian Terus bermunculan Di tengah masyarakat Indonesia Minuman kekinian Merupakan istilah Yang digunakan Untuk minuman-minuman Inovatif dan populer Baik karena rasa Maupun ciri khasnya Yang unik Bisnis minuman dingin Merupakan Peluang usaha Yang sebenarnya Membutuhkan modal minim Dan juga Usaha minuman kekinian Memang sedang berkembang Beberapa tahun Belakangan ini Menjamburnya Usaha semacam ini Salah satu Salah satunya Dikarenakan Munculnya minuman-minuman Kekinian yang beragam Seperti yang kita Sering jumpai Di pinggir jalan Ataupun di kafe-kafe Minuman kekinian Semacam ini Banyak digemari Oleh orang-orang Sehingga penjualannya Meningkat tinggi Keuntungan dari usaha ini Memang cukup tinggi Sehingga menjadi Peluang usaha Yang cukup menjanjikan Dari banyaknya Usaha minuman Yang berkembang Ada jenis Usaha minuman Warabala Yang tidak Membutuhkan Modal Modal yang banyak Namun hasil Penjualannya Harus dipotong Dengan besaran tertentu Tentunya Usaha minuman Kekinian ini Sudah memiliki Nilai plus Di mata konsumen Sendiri Sehingga tidak Terlalu susah Untuk memasarkan Produknya Saya kira Itulah yang Dapat saya jelaskan Saya kebalikan Kepada Kepada Moderator Baiklah Itulah tadi Penjelasan Dari Saudara Kita Nur Maulani Oke Selanjutnya Akan dijelaskan Penjelasan Terlebih lanjut Akan dijelaskan Dari Saudara kita Rika Paharana Kepadanya Dipersilahkan Oke Terima kasih Atas kesempatan Yang telah diberikan Saya akan Menjelaskan Kenapa Memilih Produk minuman Dapat Dikatakan Bahwa rasa Merupakan Alasan Untuk Konsumen Untuk Membeli Suatu Produk Dapat Dikatakan Bahwa Superioritas Produk Merupakan Suatu Alasan Utama Agar Suatu Produk Minuman Dibeli Oleh Konsumen Faktor Distribusi Yang Merata Atau Avaliability Juga Merupakan Faktor Yang Penting Karena Seenak Apapun Suatu Produk Bila Distribusinya Tamar Rata Maka Konsumen Akan Kesulitan Mencarinya Menurut Beberapa Produsen Minuman Besar Mereka Akan Berusaha Sekuat Tenaga Agar Produknya Dapat Mencapai Tingkat Ketersediaan Hingga 90% Dari Total Outlet Sehingga Popularitas Merk Mereka Dapat Terjaga Di Mata Konsumen Empat Alasan Utama Itu Adalah Satu Rasa Yang Enak Dua Mudah Didapat Tiga Harga Terjangkau Dan Terakhir Mereka Cukup Populer Atau Ada Iklannya Meskipun Nampak Receh Berjualan Minuman Kekinian Gak Boleh Dianggap Remeh Atau Receh Omset Penjualan Bisnis Minuman Tentu Saja Gak Kecil Dalam Sebulan Bisa Mendapatkan Jutaan Rupiah Contohnya Adalah Salah Satu Brand Minuman Bernama Jajan Minum Yang Dirintis Oleh Pengusaha Fandi Fabrianto 6 Bulan Pertama Memiliki Bisnisnya Fabrianto Bisa Mendapatkan Keuntungan Bersih Hingga Mencapai 15 Juta Per Bulan Harga Minuman Dapat Kisaran 15 Ribu Hingga 25 Ribu Setiap Bulan Setidaknya Bisa Mendapatkan Penghasilan Di atas Upah Minuman Pekerjaan Di Sebuah Perusahaan Oke Oke Saya Kembalikan Lagi Ke Madara Terima Kasih Baik Itulah Beberapa Penjelasan Tentang Mengapa Kita Mengapa Bisnis Minuman Ini Sangat Bagus Untuk Dijalankan Dan Penjelasan Selanjutnya Dari Filosofi The Sword Drawing Akan Dijelaskan Oleh Kak Rizwan Awin Kepananya Dipersilahkan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Kalau Kita Bicara Tentang Product Itu Biasanya Kita Berpikir Di awal Itu Namanya Apa Nah Namanya Ini Atau Brandnya Kita Ini Berarti Menjadi Acuan Atau Menjadi Penyemangat Supaya Kita Memiliki Marketing Atau Target Yang Yang ingin Kita Capai Dalam Penjualan Nah Kami Sendiri Itu Memberikan Nama Yang Simple Banget Dan Ini Sangat Familiar Dalam Dunia Ekonomi Yaitu Sword Nah Dalam Sword Ini Kita Beragai Menjadi Beberapa Kata Dengan Simbol Simbol Yang Berbeda Nah Sesuai Dengan Yang Kami Tampilkan Di Slide Disini Ada Berupa Gelas Minuman Kami Gambaran Untuk Produknya Kami Lalu Kami Awali Namanya Dengan Kata The Artikel Dalam Bahasa Inggris Tapi Kami Lebih Interpretasikan Kata D Itu Adalah Kelasnya Kami Di Bahasa Inggris Kelas D Kemudian Sword Itu Adalah The Real Name Kemudian Drink Itu Adalah Produknya Kami Kami Klasifikasikan Untuk Nama Dari Setiap Kurufnya S Kami Interpretasikan Sebagai Kata Sukses Karena Kita Bersama Bahwa Produk Yang Kami Promosikan Ini Adalah Merupakan Cara Untuk Sukses Untuk Kedepannya Setelah Menyelesaikan Studinya Mungkin Kita Memiliki Mindset Untuk Berbisnis Jadi Ini Motivasi Tersendiri Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Kata WIT Untuk W It Means Kita Harus Berpikiran Luas Dan Ketika Kita Mempromosikan Produknya Jangan Cuma Pada Satu Spek Aja Pada Satu Step Aja Setelah Studinya Selesai Mungkin Kita Punya Pemikiran Yang Luas Selain Untuk Lanjut Studi Berikutnya Atau Mencapai Progres Education Yang Lebih Lanjut Kita Berpikir Untuk Perwirausaha Yang Luas Disini Ada Simbol O Sebenarnya Kami Mengambil Dari Angka 2 Yang Kami Bolak Balik Dan Membentuk Hark Disitu Kami Interpretasikan Sebagai Periodnya Kami Sebagai Angkatannya Kami 2002 Di Universitas Negeri Makassar Ini Jadi Bentuk Hark Ini Sekali Lagi Walaupun Dia O Bentuknya O Hurufnya O Tapi Kami Berubah Seinovatif Mungkin Atau Kreatif Mungkin Mengambil Angka 2 Bolak Balik Membentuk Hark It means That Ketika Kita Menjalani Bisnis Iswat Ini Ya Harus Dengan Sepenuh Hati Gak Pulis Setengah Setengah Supaya Ada Profit Yang kita Dapat Seperti Yang Ditaparkan Oleh Teman Saya Salah Satu Pengusaha Minuman Yang Bisa Mendapatkan 15 Juta Per Bulan Itu Lumayan Terima Terima Untuk T Untuk Kita Terima Lupa Selalu Mengucapkan Terima Kasih Setiap Customer Yang Membeli Produknya Kita Karena Dengan Ucapan Terima Kasih Ketika Kita Ucapkan Itu Kepada Customer Itu Kesan Tersendiri Walaupun Kata-katanya Singkat Tapi Dalam Artinya Kita Memberikan Perhatian Membelian Ucapan Terima Kasih Ou supporting produknya kami, menjadi customer-nya kami. Oke, next. Moderator, next. Oke, cukup sekian. Back to moderator. Oke, itulah tadi filosofi yang dijelaskan dari Karis Wanawi. Dan selanjutnya, menu and budget yang akan dijelaskan oleh saudari Pukut Wideri ini. Kebarannya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, di dalam paper akan dijelaskan lebih rinsinya. Dan disini akan saya sebutkan untuk modal untuk modal semuanya keseluruhan yang pertama yaitu gelas, itu harganya Rp20.000 yang including 20 cups dan juga ada bubuk atau rasa harga Rp75.000 per kilogram. Setelah itu juga ada pipet steril Rp30.000, susu cair Rp20.000, yang semuanya akan terlampit di paper kami nanti. Nah, selain itu juga disini akan kami jabarkan tentang bagaimana perhitungan per cup-nya. Jadi, itu lebih bisa dihitung bagaimana untuk keuntungannya. Yang pertama, itu gelas. Disini kita hitung Rp1.000 per cup. Terus juga ada bubuk rasa yang hitungannya itu sekitar Rp2.250.000. Selain itu juga ada pipet, susu cair, susu kental manis, sealer Alhamdulillah sudah ada. Jadi, yang dikenakan kembali adalah sealer yang tersebut yang sudah ada. Jadi, tidak usah beli lagi. Setelah itu ada plastik sealer. Nah, plastik sealer ini. Jadi, ada beberapa bahan yang ketika beli satu, itu muat untuk Rp1.000.000 sealer ini. Jadi, modalnya itu lumayan kecil kalau dihitung persatuannya. Tapi, di sini ketika dihitung modal persatuannya juga akan kami tambahkan beberapa rupiah karena mungkin ada beberapa kerusakan di beberapa produk. Jadi, di estimasinya itu akan ditambah di modalnya. Jadi, kami hitung modal per gelasnya itu sekitar Rp7.500.000. Ini sudah dengan estimasi kerugian berupa kerusakan di alat dan bahan. Nah, setelah itu harga jual kami tetapkan di harga Rp12.000.000 atau Rp15.000.000. Harga Rp12.000.000 ini misalnya kita menjual di tempat yang tempatnya itu tidak disewa. Misalnya, jual di belakang mobil atau jual di dekat kampus. Tapi, kalau misalnya kita mengambil stand, kita menghitungnya itu Rp15.000.000 untuk satu gelas medium. Ini memperhitungkan dengan harga yang ada di pasar. Nah, selain itu juga ini akan disesuaikan lagi harganya sesuai dengan jumlah, kalau misalnya punya paket topik itu akan disesuaikan jadi Rp15.000.000. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Oke, itulah tadi penjelasan menu and budget dari saudara buku TIDR ini. Selanjutnya, target market yang akan dijelaskan oleh saudara saya. kepadanya dibersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, berbicara tentang marketing target. Jadi, target dari bisnis SWOT DRINK ini bisa sangat luas, bisa meliputi anak-anak, remaja, hingga dewasa. Karena selain makan, minum juga perlu bagi setiap orang. Apalagi banyak anak muda atau pelajar yang mengemari yang namanya jajan. sehingga mereka bisa menjadi target khusus. Jadi, tidak hanya anak muda yang menyukai untuk mencoba hal-hal baru. Bahkan di kalangan pekerja atau karyawan pun minuman dengan berbagai varian juga sangat digandrungi. Bahkan di era saat ini kita sudah dimudahkan dengan adanya pemasaran secara online. Jadi, bisa dipesan melalui aplikasi di handphone. Jadi, minuman SWOT DRINK ini bisa dijangkau dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Baik itu anak-anak hingga dewasa. Baik itu pria maupun wanita pelajar ataupun bahkan pekerja bisa menikmatinya. Jadi, dengan kata lain market dari target bisnis ini meliputi semua kalangan. Ya, walaupun mungkin khusus untuk balita dan lansia tidak disarankan. Ya, jadi mungkin itu marketing target dari bisnis SWOT DRINK ini. Saya pikir sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah tadi penjelasan tentang target market dari SWOT DRINK. Dan selanjutnya, analisis SWOT bisnis minuman yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. ada beberapa strength dari SWOT DRINK ini, yaitu modal relatif kecil, harga bahan baku relatif murah, bahan baku mudah ditemukan, proses pembuatan mudah dan tergolong cepat, tidak perlu keahlian khusus, mudah dijalankan, manajemen bisnis sederhana, perputaran uang yang relatif cepat. Yang kedua, yaitu weakness, kelemahan. Banyak minuman yang sifatnya musiman atau mengikuti trends. Terdapat kemungkinan produk rusak atau mencair atau basi. Minuman kekinian bukan kebutuhan primer. Perlu ditunjukkan lokasian strategis dan yang terakhir kelemahannya yaitu kurang memiliki keunikan atau delay lebih. Oke, opportunity. Opportunity yang pertama digandungi mayoritas masyarakat Indonesia. minuman cenderung dapat diterima seluruh kalangan usia, ekonomi, dan gender. Solusi mengatasi kegerahan. Adanya musim kemarau di Indonesia meningkatkan permintaan minuman, permintaan pasar selalu ada, dan yang terakhir adalah gaya hidup konsumtif. Dan ada yang namanya trend yaitu dimana trend berubah dengan cepat. Kedua, banyaknya kompetitor bisnis minuman, menjamurnya kedai kopi, ekonomi tidak stabil, harga bahan baku dapat naik suatu waktu, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi konsumsi gula, maraknya kampanye hidup sehat, potensi permintaan yang menurun bila musim hujan. Oke, itulah tadi penjelasan dari Tami tentang produk bisnis minuman kekinian yang dimana namanya adalah The Sword Dream. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.